Selamat datang di The Komen! Betul sekali. Sekarang ini semuanya serba tidak menentu ya. Mulai dari ekonomi, politik, keamanan, semuanya itu labil. Berat! Bapak! Bring The Komen to the next level, guys! Berarti kita ngomongin politik, ekonomi diantara itu, Pak? Nah, ekonomi, politik, keamanan, kita akan tidak membahas itu. Kita membahas sesuatu yang tidak kalah penting, cuaca. Kan nggak menentu juga cuaca. Selain ekonomi, politik, dan keamanan bangsa negara ini, cuaca Indonesia juga nggak menentu. Hati-hati loh, ini lagi musim sakit. Kalau tidak bisa menjaga kesehatan, nanti dituntik, dituntik. Aku nggak mau, atut. Atut, abang. Ini kayak film Donen. Hei, jangan dokter, saya takut cuci. Tidak apa-apa. Aduh. Saya tidak maaf, saya takut cuci, dokter. Aduh. Bapak ini tidak sakit. Ini rasanya cuma macam digigit nyamuk aja. Aduh. Saya takut. Tidak sakit, dokter. Aduh, tidak bisa. Saya takut. Dokter Bapak. Ini kan untuk kasih masuk obat di dalam tubuh Bapak. Jadi tidak apa-apa. Bagaimana kalau dokter suntik di dalam gelas, baru saya minum. Benar juga ya? Suntik di dalam gelas, baru di minum. Minum. Boleh itu juga, Pak. Bagus juga. Epen Kacupento itu. Iya, iya, iya. Itu dia. Tapi itu kan di suntik Medi ke Barat. Kalau kita kan ada ini, Pak. Tradisional kerokan. Kerokan? Iya. Kerokan kayak yang ini, nih. Tuh. Oh, I love you. I love you. Ini itu. Tapi tadi namanya apa kerokan, Pak? Kerokan. Kerokan itu, bro, adalah ketika gini. Tiba-tiba ada, If you smell. Wah, itu siapa itu? Kerokan? Derokan. Terus. 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 Oke. Iya. Kalau gitu, kita tes ini ya, beberapa komenter tau nggak mitos tentang atau fakta tentang kesehatan. Oh gitu? Mau kita tes? Iya. Untuk komenter yang berhasil menjawab dengan benar akan mendapatkan hadiah menarik. Dan yang salah akan mendapatkan hukuman. Yahai! Oh, ini masalah bawang. Mengonsumsi bawang mentah Serta makanan yang mengandung bawang dapat memicu bau badan Itu fakta, pertama itu fakta Karena bawangnya sendiri aja itu emang udah bau Apalagi kita makan gitu, bikin badan kita jadi bau Orang-orang yang di sekitar kita jadi kayak Apaan sih lo bau bawang? Tadi menurut si wanita cantik itu, fakta kan? Kalau makan bawang itu bisa memicu bau badan Dia, salah! Itu mitos Bawang hanya menyebabkan suhu tubuh meningkat Sehingga lebih mudah berkeringat Nah, bau badan akan muncul kalau keringat bercampur dengan bakteri Kalau kamu belum mandi gitu misalnya ya Misalnya sakit gitu gak mandi kan biasanya kan Terus biasanya kan dikasih sama ramuan-ramuan sama ibu kamu Ada bawangnya keringetan jadi bau Ya bukan gara-gara bawangnya Karena kamu belum mandi Nah itu dia Itu dia, ternyata Vivi, salah! Nanti dapet hukuman ya Tentang bawang di kereta api Mau dipotoin lagi Oh, mana sesenggukannya? Ya itu, yang gak merahin Oh, gara-gara bawangnya Gara-gara bawangnya Iya Selanjutnya ada lagi nih pak Semakin gelap warna sayur dan buah Maka semakin tinggi nilai gizinya Coba kita tanya sama komentar Betul apa, eh fakta apa mitos? Menurut gue itu fakta Menurut gue itu fakta Karena semakin gelap warna sayur dan buah itu semakin tinggi nilai klorofilnya Semakin gelap kulit kamu juga Semakin eksotis ya Iya Semakin putih kayaknya semakin pintar Karena kamu penang Karena betul Betul Semakin gelap warna pada buah dan sayuran itu berarti indikasi kalau klorofil atau apa itu klorofil? Klorofil itu adalah zat hijau daun Wih, pinter danang Bisa ikin sama bapak-bapak Jadi si zat klorofil yang dikandung dari sayuran atau buah itu berarti tinggi Dan semakin besar juga kemampuan untuk perlindungan antioksidan Antioksidan Tuh, nanti kamu akan dapat hadiah dari kita ya Oke Tapi kalau memang makan buah sayuran itu bergizi Iya Motong buahnya juga gak kayak gini kali Mana dia pak? Wow Woi Ini bukan trailer kungfu panda ya? Bukan Ini kungfu pada yang manusianya gitu Iya pak Wow Dia pasti gak punya pacar ini wala Hahaha Itu tahu barusan tadi Wow keren Terbelas pura Awas Bob Jangan dipukul Oh fruit ninja ini ya tembakan Oh ada kakek Oh itu sama kakek-kakek yang di Tempat ayam itu kayaknya Bukan Bukan Itu dia Lebih banget itu pak Tadi kan dilihat kan agak cabi orangnya Ini berhubungan dengan soal selanjutnya pak Apa? Apa? Bukan soal Iya soalnya ya Susu itu bikin gemuk Susu itu bikin gemuk Iya Coba kita tanya Oh iya Susu itu bikin gemuk menurut gue adalah fakta Karena susu mengandung lemak dan lain-lainnya Aduh Cantik-cantik kok Salah Susu bikin gemuk pak Enggak Itu kan waktu gue bilang kakek dalamnya gemuk Enggak Salah itu Kok salah? Susu itu gak bikin gemuk Oh susu gak bikin gemuk Jadi Iya Faktanya mengenai susu adalah Iya Aku sambil minum susu Mau minum susu mu? Iya ini aku minum susu aku Oh ya benar sih Ini aku sambil minum susu dang Supaya nanti kan aku terbukti aku jadi gemuk apa enggak gitu Oh iya Wah Wah Pada Wah Cuma di acara ini pada minum nih lagi show nih Aku gak dibagi Susu sama sekali gak bikin gemuk ya Justru susu itu membuat tubuh sehat dan aktif Apalagi susu ultramin Jadi memang Oh untuk mendukung aktivitas ya Bagi dong pak Wah Bagi susu dong pak Ini penyakun nih Bagi susu Boleh saya ngomong dulu? Oh iya boleh Apalagi susu ultramilk ya dengan kemasan yang gampang dibawa kemana-mana Simpel Buat orang sibuk dan schedule-nya kayak daneng kayak gini Shooting Siaran Nge-gym Nge-band juga Meeting sana Meeting sini Ini Gila Itu dia Pak mau susu dong pak Mau susu? Mau Bagai dong pak Nih buat kamu Nih buat kamu Nih buat kamu Rasa mocha kesukaan aku Iya Rasa mocha di darah hati Yang tak mau beri Yang tak mau beri Pak Slim Slim Masa sih Nih Tuh Taylor Swift Waduh gitarnya ya seksi ya Kalau lo lihat itu di Amerika itu pernah ada campaign God Milk Itu berlangsung dari Oktober 93 Sampai 2014 Itu berarti berapa tahun ya? Hampir 21 tahun 21 tahun gitu Jadi ini Mengajak warga Amerika untuk mengkonsumsi susu murni Dan terbukti karena campaign ini konsumsi di Amerika Susunya Konsumsi susu itu meningkat Terbukti yang susu itu bisa buat siapa aja Nang Oke Eh tapi harus segera dihabisin Harus segera Buset udah habis aja yang ini loh Tambah Iya harus segera dihabisin Iya Karena ini tanpa bahan pengawet Oh gitu Fresh Fresh Segar Memang Memang Enaknya Memangnya juga sedikit Itu Tapi yang penting Ya itu pak Segala macam manfaatnya Digabung dengan rasa yang enak sekali Dari Uncham Betul sekali Baiklah Kalau begitu komentar juga ya Minum susu Biar sehat Enggak cuma manusia bro Hewan juga Ternyata minum susu Kucing contohnya Wih langsung dari tempatnya bro Wih gila Itu warnanya putih gara-gara susunya dia minum dari subuh pak Betul Aslinya dia hitam itu gue Minum susu itu kan Harus ada challenge-nya juga gitu loh Iya Biar ada adrenalinnya Minum susu itu ada challenge-nya Adrenalinnya Oh iya Kayak gini Ya 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 Dia mau minum gak bisa-bisa pak Iya itu dia Oke buat komentar yang berhasil menjawab Jadi selamat ya Kamu dapet hadiah Kita ada bukti kalau kita ngasih hadiah ke mereka pak Mana? Coba kita liat nih Iya gue menang makasih ya Mas Danang Mas Darto Thank you bajunya Buat yang salah kita juga dapet ujung rumah Oh gitu? Iya mari kita lihat Mas Danang Mas Darto gue salah Iya gue salah Gue sikat miring ya Gue sikat miring deh Kalau udah sanggup Sanggupin Kalau udah sanggup Sundul sayang Kecup manjang Iris tipis Potong manis Sikat miring Sikat miring Waduh Pak mau kemana? Oke lah Komentors nanti kita ketemu lagi di segmen selanjutnya Kita mau minum susu dulu ya gak guys? Stay tuned in the comments Neng ngunduran neng Neng Setelah buat Terusrah Pak masa gue tas maju aja disamping buat pak Neng maju lagi neng maju Iya iya Mundur lagi neng maju lagi Tapi dia tetep cantik kan pak? Tapi tetep cantik ini Maju mundur Maju mundur Oh iya bener Tentik 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 Tentik